Di gua, berarti kan kita tidak rasakan bagaimana ini geng motor di kota Makassar Coba kita lihat video-video hari ini, dikirim kepada saya Mereka mendukung 120, bahwa dengan saja ada batalan 120, mereka aman Nah, makanya karena kita di gua, kita tidak rasakan Semua orang di utara mengirim video kepada saya Sudah ada lebih 20 video ke saya Kalau perlu saya kasih lihat, saya kasih lihat Itu tandanya bahwa batalan 120 Pembinaannya Tentunya dengan koordinasi dengan Forest Abus dan pemerintah kota Itu memberi manfaat bagi masyarakat Dengan merasakan keamanannya Selainnya kita di daerah perang, kita rasakan bagaimana mencekamnya di daerah Dan kita rasakan perbedaannya setelah kita adakan pembinaan Teman-teman sekalian Sekarang teman-teman, ya Aluminya sudah dibina Kita lagi persiapkan untuk jadi pemadang kebakaran lorong Kita butuh 300-400 orang Kita siapkan untuk parkir di lorong wisata 1095 lorong wisata Satu orang saja sudah 1000 orang bisa bekerja di situ Inilah saluran-saluran kita Nah kemudian kita akan meminta CSR para perbankan Untuk kita bisa mampu mengadakan misalnya alat kelas Alat cuci motor, cuci mobil Jadi inilah usaha kami bersama-sama Boleh Stabes dan didukung oleh DPR dan Ibu Kejari Untuk bagaimana Semen-temen yang tadinya menjadi masalah Menjadi berguna Dan bisa menolong dirinya sendiri Jadi kalau lebih lama mau dibubarkan atau tidak Kita menilai Masyarakat saja mendukung Jangankan dari Dari Makassar Dari berbagai daerah pun Sudah menyatakan Marah mau masuk Padahal Batalon 120 ini di Makassar Tapi ada dari teman-teman daerah Dari Ya tidak usah sebut daerahnya Semua menyatakan mau dibentuk 120 Rupanya teman-teman itu tidak diberi ruang Setelah dia lihat Batalon 120 menjadi jembatan Mereka mendapatkan ruang yang positif Dilihat oleh teman-teman lain di Sulawesi Selatan Mereka juga ingin diperlakukan seperti itu Artinya 120 berfungsi dengan sangat baik